Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dia di Galeri Senapan Angin Disini saya akan memulai berbagai hal yang berkaitan dengan Senapan Angin Mulai dari review tes akurasi, cek undang dan juga ada rekomendasi untuk Senapan Angin juga Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasi kedua Senapan Angin yang ada di panggayaan ini, nanti kita akan musuh spek-spek dari kedua Senapan Angin ini Dan sebelumnya saya merekomendasikan untuk Senapan Angin, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, saya selalu dianjakan dan juga dipanjangkan umurnya Amin. Ini saya doakan semoga kalian telah terus, biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-spek yang ada dan juga penasaran dengan Senapan Anginnya, kalian wajib langsung terus di sini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe. Lalu kita mau saja untuk merekomendasikan kedua Senapan Angin yang ada di belan saya ini Di belan saya sudah ada dua Senapan Angin ada Senapan Angin Bocah Besar dan juga ada Senapan Angin Fx Berakuda kita bahas dari Senapan Angin yang pertama itu Senapan Angin Bocah Besar, kita bahas dari bagian laras sampai ke bagian popornya kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu, kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk lasnya ini menggunakan laras beja pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombongnya juga di sini tuh ada 12 serombong yang berwarna hitam, di bagian dalam ini namanya juga bagian serombong yang berwarna biru di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya untuk serombongnya, diameternya 22 dan untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12, diameternya 14 dan juga di ujian laras, di bagian sini tuh ada bagian penutup larasnya untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh ganti yang menggunakan peredam juga intinya kalau misal kalian suka berbunya setiap-setiap di pakaian peredam, agar tidak bisa untuk bagian larasnya dan juga di bawahnya laras juga ada bagian tabung, ini namanya bagian tabungnya untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya, bukan menggunakan tabung-tabung tapi di sini menggunakan tabung GSM dan untuk di antara laras dan tabung dilengkapi dengan bagian satu cincin laras, disini sudah ada bagian satu cincin larasnya yang punya sebagian berkuat atau memparekat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya kalau misal disini tidak ada cincin laras pasti akan berburu dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan dapat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan berburu saat kalian gunakan untuk berburu untuk ada di bagian sini, ini namanya bagian pengisian anginnya untuk pengisiannya disini juga menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi dan untuk pompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa mengatkan kompanya dengan kompa kompresor juga intinya tidak semua PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk kalian kalau yang melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk otak manometernya ada di bagian sebelahnya sini ada di bagian bawahnya senapan angin yaitu ada di bagian sini untuk bagian manometernya ada di bagian bawahnya senapan angin dan untuk kapasitas angin itu di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.300-2.800 PSI intinya kalau misal angin sudah mencapai 1.000 PSI jangan sampai di nolkan intinya gasi napan anginnya pasti tetap tapunya tidak mudah bodoh juga makanya kalau setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan untuk bagian pengisian tapunya jangan sampai di nolkan dan juga jangan dilepihkan juga kalau bisa setara aja gitu kita bahas ke bagian tengah-tengah sini kita lanjut bahas ke bagian chambernya untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber yang berdua seri 6 semi CNC bukan menggunakan seri 6 tapi ini masih menggunakan chamber yang berdua seri 6 yaitu masih semi CNC bukan full CNC dan di bagian atasnya yang berdibagian sini sudah ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya juga intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya yang berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya dan untuk bagian pengisian pulut pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah yang berada di bagian sini untuk bagian pengisian pulutnya untuk pengisiannya di sini itu ada 2 pengisian itu ada magazine dan juga ada single suitnya juga intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena di sini itu ada 2 pengisian atau ada magazine dan juga ada single suitnya misalnya kalau kalian suka dengan magazine misalnya kalian isi dengan magazine tapi kalau kalian suka dengan magazine ini bisa kalian ganti dengan single suitnya karena di sini sudah ada 2 pengisian untuk ada magazine dan juga ada segitanya untuk bagian pengisian pulutnya dan juga di samping chamber juga ada bagian tarikannya juga ini namanya bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan yang namanya tarikan model atau tarikan dead lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan model tapi ini sudah menggunakan bagian yang server atau tarikan yang modern sehingga pemudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan server atau tarikan yang modern dan di bagian belakang yang campur juga ada bagian setelan ponnya juga untuk bagian setelan ponnya ini bisa kalian bertarik ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bloomser seperti baby, biawa dan lain sebagainya juga hanya bloomser yang berkaki 4 kalau di small game itu baru yang berkaki 4 seperti bayi burung dan lain sebagainya juga yang jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan ponnya yang big game yang besar untuk small game itu untuk yang kecil gitu dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian trigernya juga untuk bagian trigernya ini sudah menggunakan bagian trigermat bukan lagi menggunakan trigger klasik dan juga di spang sini itu ada bagian popernya juga untuk bagian popernya ini menggunakan power klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga biawa dan pasnya tidak mudah patah juga ya kanan banget kan ini pemberitahannya dari bahan kayu mauni dan juga di bagian atasnya popernya juga ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinarunkan untuk sesuai dengan selera kalian intinya mudah banget saat di atur untuk sesuai selera kalian karena bisa di turunan dan juga bisa di atasnya untuk bagian setelan pipinya dan juga di belakangnya popernya juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari kata-kata sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender gitu intinya kalau seperti yang tadi itu kita sudah bahas kita bahas ke senapan angin yang kedua untuk senapan angin yang kedua itu ada senapan angin fxbw kuda kita bahas dari bagian rasnya dan juga akan ke bagian popernya kita bahas dari bentuk ras dan juga panjang rasnya itu ada berapa kita bahas saja gitu ya untuk bagian rasnya ini juga sama menggunakan laras beja pilihan ya bukan menggunakan ras GSM ataupun laras H2S tapi ini menggunakan laras beja pilihan dan juga sudah dilengkapi dengan bagian serombong juga sini itu ada 12 serombong yang berwarna merah di bagian sini namanya juga bagian serombong yang berwarna hitam di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu odiameternya 22 untuk panjangnya panjang rasnya itu 60 cm 12 cm dan juga di ujung nyalas juga ada bagian penutupnya penutup rasnya karena setiap senapan angin pasti ada bagian penutup larasnya untuk penutup rasnya itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga ya ini kalau kalian juga berbiasa penyalah dipakaiin berasnya agar tidak becik untuk bagian rasnya gitu ini agar tidak becik kalau kalian pakai peredam gitu dan juga di bagian bawahnya jelas juga ada bagian tabungnya juga bagian tabungnya ini menggunakan tabung venam 500 cc bukan menggunakan tabung ga semakin di sini menggunakan tabung venam dan juga di bagian tabung juga ada yang namanya barakul di bagian tabungnya di sini dan juga ada antara laras dan laras dan laras sudah dilengkapi dengan bagian satu laras di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya yang punya sebagian perkuat atau membarikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya kalau misal disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan terbat sasar makanya disini dilengkapi dengan jelas agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya gitu dan juga bagian pengisian angin untuk bagian pengisiannya juga sama disini sudah menggunakan mini kubat sehingga tidak perlu kubat tambah lagi dan untuk kompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa mengat kompanya dengan kompa kompresor juga intinya dari kompa PCP bisa dikaitkan dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manum untuk otak manum ada di bagian sampingnya disini ada di bagian sampingnya senapan anginnya untuk senapan anginnya pertama bagian manum ada di bagian senapan angin ini kalau senapan anginnya kedua ada di bagian sampingnya senapan anginnya dan untuk kapas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2300 sampai 2800 PSI intinya kalau misalnya sudah mencapai 1000 itu jangan sampai dianolkan intinya kesenapannya itu pasti tetap tidak mudah bodoh juga makanya kalau bersetara aja jangan sampai terlebihkan apalagi dengan untuk bagian pengisian tapunya agar awet banget dan pastinya untuk tapunya tidak mudah bodoh juga gitu dan untuk bagian sini juga ada bagian cebernya juga untuk bagian cebernya ini menggunakan ceberdural seri 6 semi-CNC untuk kedua senapan angin ini masih menggunakan seri 6 bukan full cnc tapi masih semi-CNC dan di bagian atasnya ada bagian yang penting atau penaruh teleskopnya juga kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya dan untuk bagian pengisian dan untuk bagian pengisian Tapi kalau kalian juga suka maka jenis bisa kalian ganti dengan singkat saja karena mudah banget untuk diatur dengan selerakannya kalian tuh ada dua pengisian tuh ada maka jenis dan juga ada singkatnya untuk bagian pengisian pluruhnya. Dan juga di bagian sampingnya sini juga ada bagian tarikannya juga ini namanya bagian tarikannya. Untuk tarikannya disini sudah menggunakan yang namanya tarikan jet lever atau tarikan yang modern. Intinya bukan lagi menggunakan tarikan drill tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan jet lever. Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berpuluh karena disini sudah menggunakan bagian tarikan yang modern atau tarikan yang jet lever. Intinya bukan lagi menggunakan tarikan freder. Dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan trigger max bukan lagi menggunakan trigger classic. Dan untuk di bagian asasi juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya. Yang funginya sebagai pengaman tuh senapan langannya agak tidak dipakai sembarang orang. Kalau misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja di dalam bentuk pengaman itu atau bagian safety trigger-nya saja. Intinya agar aman dan senapan anginnya pasti tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja di dalam bentuk pengaman itu atau bagian safety trigger-nya saja gitu. Oke, sebelum kita bahas ke power, kita bahas ke bagian belakangnya Baru terlebih dahulu ya, ada yang kembali kalian satu Di belakangnya juga ada bagian setelan powernya Untuk bagian setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk yang besar Untuk small game itu untuk yang buruan kecil Bisa sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya Yang big game yang besar untuk small game itu untuk yang kecil gitu Dan juga di bagian sini juga ada bagian popornya juga Untuk popornya ini menggunakan popor tombol Kalau yang senapan angin yang pertama menggunakan popor kasik Tapi kalau senapan angin yang kedua sudah menggunakan yang namanya popor tombol Bukan menggunakan popor kasik Yang terbuat dari bahan kayu maun ini sehingga bagian alat Yang masih tidak minta-minta untuk bagian popornya Ini akan alat banget karena ini pembeliannya dari bahan kayu maun nih Ini akan alat banget kalau untuk bahannya itu sudah menggunakan bahan kayu maun Untuk bagian popornya Dan juga di bagian alatnya popor juga ada bagian lampi yang bisa dinatuhkan Untuk sesuai dengan selera kalian Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena ini untuk bagian lampi bisa diaturkan dan juga bisa dipuntungkan untuk dengan sesuai selera kalian Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian selera bau yang terbuat dari kayu maun Sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Ini akan nyaman banget karena ini pembeliannya dari bahan kayu maun Untuk bagian selera bau yang terbuat dari kedua senapan angin Pesunapan angin yang pertama Pesunapan angin Harganya itu cuma 3.800.000 saja Itu kalau harga normal Kalau harga promo harganya cuma 3.300.000 saja Dan juga ada 7 bonus kelengkapan Ada tas, tali, sandang, gantung, puru, puru, tas, magasin, peradam Dan juga ada STKS Nah juga ada 2 harga dan juga ada 7 bonus kelengkapan Kalian bisa pilih dari kedua harganya tersebut Kalian bisa pilih dari salah satunya gitu Untuk senapan angin yang kedua Senapan angin efek barak Sudah harganya cuma 3.500.000 saja Itu kalau harga normal Kalau harga promo harganya cuma 3.000.000 saja Dan juga ada 7 bonus kelengkapan Ada tas, tali, sandang, gantung, puru, puru, tas, magasin, peradam Dan juga ada STKS Ini harganya murah banget Juga ada 7 bonus kelengkapan Cepat-cepat diurus jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan untuk di galeri senapan angin juga Ada galerisnya di setiap pembelian senapan angin Di galeri senapan angin Untuk galerisnya itu ada di galerisi akurasi Dan juga ada di galerisi tabungnya juga Untuk galerisi tabungnya itu di 2 bulan Untuk galerisi akurasi di 2 minggu saja Dan untuk packingannya Disini juga menggunakan packingan yang kayu juga Sehingga lebih aman dan pasti akan nyaman banget Saat diantar ke rumah kalian Dan disini juga menggunakan bagian packingan yang kayu Nyaman banget tidak akan mudah-mudahan saat diantar ke rumah kalian Dan juga sebelum dikirim juga ada tes akurasinya Biar kalian bisa lihat sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Kalian bisa lihat untuk bagian tes akurasinya Dan juga kalian kalau minat dengan senapan angin Wajibnya saja nomor yang ada di bawah ini saja Kalau kalian kalau minat dengan senapan angin Wajibnya saja nomor yang ada di bawah ini Dan untuk di galeri senapan angin juga ada 2 pembayar Itu ada bayar COD atau transfer Atau bayar di tempat saat COD Pastinya gampang banget Kalian bisa ikan foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk anda jadi keseriusan anda Dan setelah selamat menikmati nomor yang ada di bagian link deskripsi saja Sekarang sedikit rekomendasi ke saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kita Bisa tulis di kolom komentar di bawah sini Saya Diela Menteri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Also like, share dan subscribe